Dalam perjalanan menyelesaikan sisa-sisa riba saya, atau sisa-sisa utang saya, saya datangin pak door-to-door satu persatu para si abang pak. Si abang A pernah saya berdebat dengan dia, alasannya tidak bisa. Si abang B tidak bisa. Semua ada enam abang pak yang saya hadapin. Yang sangat menyentuh hati saya, ada si abang A. Abang A itu dia merupakan mengaku sebagai abang syariah. Kalau syariah itu, kalau menurut saya di fikir muamala itu, seharusnya dia mengerti tentang yang mana yang namanya syariah. Saya berdebat dengan beliau hanya satu, masalah bunga. Saya meminta saya bayar hutang saya. Kenapa pada setelah itu di tanda tangan? Bapak lihat tanda tangan saya kan lima tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu, tanda tangan saya, saya akuikan. Kalau berbicara tanda tangan, saya angkat tangan. Saya menyerah, saya pasrah. Bapak mau tembak saya, mau bunuh saya, mau penjarakan saya. Mau cita harta saya, silakan. Apapun mau saya ceritakan, kalau berbicara, masalah tanda tangan saya salah. Tapi saya, Bapak, lihat surat cinta saya. Di situ tangan 6 Februari saya baru berhijar. Baru satu bulan saya berhijar. Baru saya tahu yang namanya si abang itu adalah riba. Oh Pak, hati-hati. Bapak, jangan berbicara riba kepada saya. Dari mana saya ceritari, Bapak? Oke Pak. Bapak ngerti Pak, yang namanya pokok. Pokoknya, misalkan X. Lalu akan ditambah dengan bahasa Bapak apa? Misalkan, Bapak mengatakan margin. Oke, ditambah dengan margin I. Kemudian ditambah lagi apabila terjadi sesuatu, akan terjadi denda Z. Jadi X, I, Z itu kalau ditambah jadi 500 juta Pak. Yang mana dari 250 juta sampai 500 juta. Itu apakah suatu tidak ada nilai lebih? Kalau saya tidak bayar cicilannya, atau cicilan dengan bunga, akan terjadi denda. Denda akan terjadi suatu penyitaan atau pelelangan. Itu kan suatu ancaman. Itulah namanya riba. Loh, dari mana bahasa riba? Ya bahasanya riba, Pak. Bapak, waktu kami membeli rumah sama si X, Bapak tidak membiayai saya. Tidak membelikan rumah untuk saya. Nah, Bapak hanya membiayai saya. Jadi dalam hal ini kalau Bapak beli rumah saya, saya cicil dengan mereka itu tidak masalah, Pak. Sedangkan saya cicil dengan Bapak. Di cicilan tersebut ada yang namanya bunga. Atau bahasa Bapak margin lah. Nah, kalau memang Bapak mengatakan tidak bunga, sudah dihapuskan, Pak. Pokoknya. Kemudian kalau saya tidak bayar bunganya yang terlambat akan dikena denda. Lalu saya kalau dilunaskan akan kena finalty. Itu namanya ongkos. Atau lelang. Nah, jadi dalam hal itu, itulah ceritanya, Pak. Nah, kalau memang demikian, apa namanya, apakah kamu punya fatwanya atau punya beberapa ketentuan yang bisa mengatakan, kamu mengatakan bahwa margin adalah bunga? Ada, saya bilang. Perlu saya bawa bukunya? Saya jelasin sama Bapak. Utang saya 250 juta, kenapa setelah 10 tahun sampai 560 juta? Lalu sekarang setelah 5 tahun ini saya bayar, utang saya 250 juta, kenapa masih 200 juta, Pak? Berarti selama 5 tahun saya bayar 50 juta. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana, Pak? Nanti 5 tahun lagi baru bagaimana, Pak? Nah, jadi dalam hal ini setelah saya berikan informasi sama dia, memberikan beberapa da'aw sama saya, ujung-ujung dia nangis, Pak. Dia nangis, kemudian dia sedih. Bahkan dia akan keluar seperti kayak rekan-rekan yang lain, yaitu di X-Bank. Ya, syukurlah Alhamdulillah. Lalu dia hanya memberikan saran kepada saya, nanti bikin rekening cadangan untuk menyimpan uang titipan kamu. Jadi untuk beberapa si abang, rata-rata mereka memberikan rekening titipan. Jadi diberikan rekening sama mereka, masing-masing untuk menyimpan uang yang kita setorkan. Sebelum kepalanya kami lunasin. Jadi dari permohon tersebut, rata-rata insya Allah, Alhamdulillah sudah diterima semua. Dari 6 si abang. Tadi yang sudah saya ceritakan, ada si abang, Sariah 1. Mereka setelah berdebat, alhasil mereka pun ingin keluar dari bank. Ingin gabung dengan X-Bank. Saya bilang, kami bukan orang X-Bank, kami orang MTR. Kita gabung ayolah di masyarakat tanpa riba. Lalu mengenai masalah, Bapak merasa, kira-kira usaha apa saya ya? Ada yang menjamin, yaitu Allah saya selaku mungkin perantaranya. Yang mana banyak usaha-usaha saya, Pak. Bisa Bapak bergabung dengan saya. Maka beliau bilang, nanti akan diberikan rekening titipan untuk menyimpan uangnya. Sambil menyelesaikan utang pokoknya. Jadi, utang pokok yang akan saya selesaikan itu rata-rata semua adalah utang yang saya pinjam dengan jaminan berupa broh, rumah, tanah, dan sebagainya. Itu semua rata-rata nanti bisa saya berikan filmnya. Yaitu semua harta yang sama saya, yang melekat sama saya, akan saya lepaskan. Karena yang saya dapatkan dulu juga bukan asli dari harta saya yang asli, yaitu harta dari mulai dari para si abang. Sehingga saya harus lepaskan. Saya akan lepaskan yang melekat dengan saya. Nanti saya tunjukkan filmnya, bahwa semua rumah-rumah saya sudah tulis di jual. Jadi, kisah lagi yang sangat lucunya, ada si abang yang ex, saya berikan arahan. Dia mengatakan sama saya, Pak, sudah cukup, Pak. Tidak usah Bapak berikan arahan. Sudah banyak, Pak, buku merah, Pak, yang berikan sama saya. Sudah cukup, Pak. Jadi, sekarang apapun tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa, Bapak, saya kan tahu, Bapak kan takut jawabatan Bapak hancur, putus, atau bagaimana, saya enggak ngerti. Oke, Bapak, berarti seorang Islam enggak percaya dengan adanya Allah. Bapak siap diperangin Allah, saya siap merangin Bapak. Ayo, silakan kita bermain, Pak, dihukum. Saya bilang begitu. Saya sudah niat baik, ingin membayar hutang saya, berupa pokoknya, Bapak tidak berikan. Saya siap untuk berperang dengan Bapak, dengan cara kita prosedur hukum, Pak. Jadi, sebelum Bapak melakukan suatu penyitaan, kan harus melalui pelelangan. Setelah dilelang, baru disita. Itu kan menggunakan waktu. Saya juga berikan kesempatan saya untuk menjual rumah tersebut, Pak. Jadi, dalam hal ini, saya tetap meminta bagaimana supaya saya jangan sampai berdosa setiap hari, karena saya hutang satu hari adalah dosa satu hari. Untuk itu, mereka lalu memberikan rekening titipan. Ada lagi yang lucu, Pak. Satu orang lagi, saya datangin bank X, bank I. Saya datangin mereka, mereka bilang, Pak, setelah saya berikan dakwah, saya ceramahin semuanya, dia merasa, dia langsung keluar air mata, Pak. Dia menetes air mata, Pak. Dia tidak tahu salah satu dosan di IIN, dan dia pun sedang persiapan untuk meninggalkan si abang tersebut. Sehingga saya mempermudah menjalankan perencanaan saya itu dengan cara dia akan memberikan rekening titipan juga, Pak. Selamat menikmati.